Halo guys kembali lagi di channel menjadok kator dan pada kali ini saya akan memperlihatkan kalian cara membuat addon Minecraft menggunakan S penjelajah file ya pokoknya saya akan tahu apa aja cara buatnya itu simpel buatnya langsung cara buatnya kalian itu pertama perlu aplikasi ini ya aplikasi S penjelajah file sendiri terus kalian perlu punya satu resource text atau behavior buat kita edit jadi kita ini ceritanya mau apa ya kita cari dulu satu resource satu apa terserah maksudnya saya ini mau yang mana ya itu ya ngerobrain di sini saya mau edit ini saya salin dulu resource nya resource itu gunanya untuk skin-skin aja sama suara-suara kalau tekstur ya itu sih yang nyambung juga sedikit Oke jadi pertamanya itu kalian asker ke ini ini adalah tekstur resource nya kita edit pertama terserah contohnya kita ini buat adon nano adon apa ya adon-adon apa ya bingung gue oke saya mau buat adon Wither King aja kita tulis sama Wither King atau terserah kalian gua nggak peduli sekerja di sini halo Hai nah ini yang ini kurasa Hai ini kurasa yang baya vior pack ini dia juga namanya ini ini saya nggak peduli pake basa pengejaannya aja Oke jadi ini ada dua Wither King ini sama yang ini eh ini Oke guys jadi kalian kalau mau ini kita punya manifest.json kalian edit dulu dalamnya kalian klik tanda tiga titik ini terus kalian klik edit maka dia seperti ini ini deskripsinya kalian edit terserah contohnya deskripsi yang resource-nya kita edit apa ya eh atau doanya ya Wither King and Wither Simon terserah ini nama adonnya apa nah kita nama ya Don ini apa Wither King Hai lain deskripsi sama kayak gini guys enggak boleh beda kalau beda ya dia nanti curigano atau patah dia nah yang ini yang deskripsi kayak gini ini kita hapus ini nah ini kita salin ini terus UUID nya kita ubah satu angka di belakangan jadi berapapun UUID nya ada dua kita ubah setelah ini 970 saya 971 ini 989 kita jadiin rapah delapan ke enam nah sudah itu kita nanti ini tekstnya saya enggak peduli ayo anggap aja tekstnya enggak adalah nanti ini saya edit tapi ini nanti berna ya dulu jadi tetap ya telur ini namanya sponnya rupanya apa segala yang nggak apa-apa nah ingin saya apa-apa dulu dulu ini juga bisa lah ini pindahkan lu itu ya pindah-pindahin dulu semuanya ini oke ini itemnya juga saya terserah oke jadi kita itu sekarang cuma perlu skin skin terserah skin yang kalian mau buat kalian edit itu saya gitu skinnya Witter King itu saya ada simpanan di bawah kita cari dulu banyaknya nah ini dia yang Witter King ini ada dua sama daemon ini ini yang pertama kita udah usah dinamain dulu sih ini contohnya kita replace jadi jadi hak sama zombie contohnya gitu aja ya hak sama zombie itu lebih lebih simpel kita taruh resor spek tadi eh udah taruh di folder yang tadi tuh yang dari itu Witter King yang anu nah yang resor sini kita ke tekstur Entity masukin ke zombie dan oke terus terlalu masuk ke situ kita kembali ke Witter tadi tuh kalian ke tekstur Entity zombie tadi ada ini contohnya yang Witter yang mana ini saya jadikan zombie namanya kubah zombie kok jadi khas zombie.pngg terus yang Witter King ini Tewa jadi Hux nah udah setelah contohnya ini dia ini nanti biar naik kayak gini ya dia pack-pack ikonnya terserah kalian kayak mana gua kalian kalau mau pack-pack ikonnya bisa nih saya contohkan gimana macam ropek ikonnya contohnya saya pakai apa ya pack-pack ikon sih sebenarnya seserah yang mana tapi ya contohnya itu saya milihnya yang yang mana ya contohnya kita ini guys milihnya ini ya ini ada WNG penggip ngapain tersebut ini penggip ngapain ini Hai aduh gimana nih ya bingung kayak setelah yang ini aja ini animat ini saya salin ke yang tadi itu oke kita taruh disini oke ini animat ini animat ini kita ubah dulu formatnya kita ubah png kode jpg kita ubah ini an ini namanya kita ubah jadi arusin namanya nah pack-pack contoh nah nanti dia jadi replika kayak gini tapi biarin aja nggak apa-apa eh salah lagi salah titik salin lagi salin yang kesatunya lagi yang yang behaviornya Oke jadi kita yang bagiannya selesai sekarang kita lanjut ke bagian behaviornya Hai behavior ini kita bisa disain yang zombie yang tergiltri langsung semhaku contohnya itu yang dia zombie kayak mana di sikapnya nanti tingkat perilaku zombie nanti jadi bisa nyerang baru bisa manggil bisa manggil ya oke jadi kita ubah saja eh ya mendingin yang ini kususain aja eh salah yang ini kususain yang ini ku hapus nah nanti yang zombie ini saya saya nah ini zombie ini ada baik data guys kayak gini-gini kalian mungkin nggak ngerti gimana cara ngeditnya kita klik titik tiga kita klik edit nah kalian tuh sebagai percontohan pertama adon itu kalian itu harus kalian lebih tepatnya sih ya kalian itu harus bisa tahu cara modingnya contohnya kan tuh kalau mau moding itu kalau kopi-kopi kayak gini itu baru kalian taruh balik nanti itu harus ngerti jadi saja ini akan menjelaskan dulu contohnya Inna ini dia Inna dia itu kan ini yang movement kalian kalau ngerti bahasa ingin saya tahu ini apa movement itu pergerakan kecepatannya kita atur tetapi dia enggak terlalu cepat ya 40 aja lebih cukup yang saya family ini adalah keluarganya dia enggak nyerang apa ya di sini itu yang terzombie tuh saya replace yang witter-witter terserah dia itu sama monster juga temannya nah ini hitbox ini tinggi berapa lebarnya berapa ini biar nanya saya biarin ini dia kenflot artinya bisa terbang itu itu tapi dah bisa terbang juga ya canvas door tuh canvas door tuh dia bisa hancur pintu apa enggak ya itu teru artinya bisa lewat kalau yang kain oven door dia bisa buka pintu atru bisa juga sempurna basic itu diartinya enggak lari bisa jam statik bisa kecil bisa manjat bisa ada health ini darahnya saya atur darahnya jadi kecil-kecil aja ini kalau ini minimal berapa maksimal berapa ini bertebel kalau dia bernapas atur dia saja ini dia punya attacker ya jadi ini nyerangnya apa contohnya dia ini nyerangnya player monster dia maksimal maksimal berapa saya atur cuma hanya 640 nah dia ini yang nah ini oleh penting zumbia fior summon entity nah disini kalian disini saya editnya zombie haks jadi ya kayak gitulah ini saya semua dua dan ini cooldownnya dia nilainya berapa retik saya atur delaynya cuma 10retik dan case duration kaya abis gunakan ya lihat berapa delay lagi kaya tersinggertik saya besi led itu setelah yang menggunakan berapa retik berapa tersinggertik saya menggunakan lagi saya atur 12 kebanyakan 4 Hai lain jauh minyak semuanya ya Hai ini kerekuin resistance itu dia itu kayak ampi kayak temundur-temundur kita buku-bukul kayak gitulah kita simpan terus yang haks lagi sama kayak tadi ini mukemennya kita yang haks itu yang kuat yang diamond ya kita apa cepat 55 ini angin yang gede 60 terus dia bisa teleport nah ini yang ada yang data pada aeroband sebelumnya desa teleport ini batas teleporter kutu-kutu XCZ nya kita atur aja terserah bisa atur batas juga balok 15 sama 155 Hai antar target dia kalau bisa gede menyimpan berapa penggiatannya kita atur saja 32 oke Facebook setertau ini harunya ini temannya sudah ini darahnya kita atur lagi dia karena yang di menteri itu jalan lebih berterima iron saya ubah dari lebih banyak harganya 400 hingga 500 nah ini serangan ini berapa demesnya saya atur ya demesnya itu 25 efek Witter baru durasinya 15 atau bisa dibilang lebih hanya tiga detik ya dua detik segituan lah Hai ini bisa manggil apa-apa aja ini saya atur dia bisa manggil zombie yang biasa manggil satu ada manggil tiga ya cooldown time-nya puluh case duration-nya empat best delay-nya lima hai 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 jadi nyerang apa monster player ya mantap kita energi manifest ini kayak tadi tapi terserah kalian yang ini ya ini yang versi biar 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 kita saya ini mau tulis apa contohnya ya Ya cc 777 777 jadi jangan nama bea-bior nya terserah kalian Hai sama enggak sampai ya Blah 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 sama juga sama yang ke satunya tadi tuh aduh sulit ya senang lagi gimana lagi tadi JJ SS KSK AAAA AJ eh AJ eh A nya berapa sih 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 gila ini di UID nya kita ubah yang urut belakangnya aja ini ganti 7 ini yang ganti 5 oke simpan ini yang biar Fiora biasa kita taruh saja salin game skomojang biar Fiorpack oke hit yang respect nya sama tapi taruhnya pada yang ini oke jadi kita guys kita test dulu apakah sudah bisa atau belum ya sih selesai sih sudah sudah 1 juta persen sih sudah bisa sih kita test oke jadi di bagian sini mari kita ubah ke kreatif dulu word type nya flat OSD oke nah kita cek tuh ada witer nah juga ya belah-belah jadi SKA oke mari kita tes saja di telur aks dan zombie apakah betul berfungsi apa tidak tapi dia namanya sama ya dari orang beta bandit itu tapi itu belum kue edit ya jadi kalian sabar dulu tapi ini ini kan pake donku kalau kalian pake donku kalian bisa sendiri lah kita tes waduh fungsi dan ini yang WD bisa sama-sama manggil lagi dia stress stress bah kan stress oke guys bah beratakan semangat tambah sengit selamat menikmati video saya jangan lupa untuk like komen dan subscribe ini merupakan cara bagian pertama bagian kedua saya akan beritahu kalian cara menedit tekstur telur item dan basah bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati